Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Farid, sekolah sekernya Mami Kos, kali ini saya sedang berada di Kos Afi Johar Baru. Ingin tahu seperti apa kosnya? Mari ikut dirim ke saya di kos ini. Ini adalah tampak luar dari Kos Afi Johar Baru, teman-teman. Untuk alamat kosnya berada di Jalan Tanah Tinggi 4, nomor 61 ya. Dan ini merupakan tampak jalan di depan rumah kosnya, teman-teman. Di samping kosnya juga banyak warung makanan dan warung kelontong ya. Lalu untuk situasi lingkungan kosnya juga cukup ramai, teman-teman. Sekarang kita masuk ke dalam rumah kosnya yuk, teman-teman. Penasaran kan fasilitas di kos ini ada apa saja? Kos ini memberikan fasilitas tempat parkir sepeda motor, teman-teman. Dan tempat parkirnya tidak dikenakan biaya tambahan ya. Nah, ini merupakan tampak lorong di lantai 1, teman-teman. Jadi, di sini juga ada fasilitas wastafel ya. Selain wastafel juga ada kamar mandi luar, teman-teman. Untuk kamar mandi luarnya dilengkapi dengan kloset jongkok, lalu ada ember, keran, dan gayung ya. Dan ini merupakan tampak lorong di lantai 1, di bagian yang lain, teman-teman. Di sini juga ada fasilitas kamar mandi luar ya. Sekarang kita naik lantai 2 yuk. Nah, ini merupakan tampak lorong di lantai 2-nya, teman-teman. Di lantai 2 ini juga disediakan fasilitas wastafel, lalu juga ada kamar mandi luar. Untuk kamar mandinya dilengkapi dengan kloset jongkok, lalu ada bak mandi, keran, dan gayung, teman-teman. Lalu juga ada tempat menjumur pakaian di lantai 3 ya. Sekarang kita lihat kamar yang pertama yuk, teman-teman. Nah, ini adalah kamar yang pertama, teman-teman. Jadi untuk kamarnya ini dilengkapi dengan kasur, lalu ada bantal, luka suna ini bisa ya, teman-teman ya. Lalu juga ada lemari pakaian. Kain lemari juga dilengkapi dengan AC, teman-teman. Itu adalah video checker saya di Klos Api Johar Baru ya, teman-teman. Dan untuk informasi tambahan, jadi klos ini mempunyai variasi kamar, desakan fasilitasnya ya. Untuk teman-teman yang ingin booking klos ini, langsung saja klik tombol booking. Terima kasih dan sampai jumpa.